Foto cantik Syahrini hamil di Adi Cantik Bak Putri Jawa, Reino Mesra Joluki Ibunda. Dapur Berita Artis Terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Foto editan Syahrini yang seolah sedang hamil dan melakukan syukuran ala tradisi Jawa itu, membuat fans kagum. Meski cuma editan, banyak yang mendoakan agar istri Reino itu bisa segera hamil. Syahrini belakangan gencar dikabarkan sedang berbadan dua. Dugaan itu muncul lantaran istri Reino Barak ini beberapa kali memamerkan perubahan pada tubuhnya. Bagian perut Syahrini sedikit lebih buncit, selain itu penyanyi restu tersebut juga tampak lebih gemukan. Namun sejauh ini Syahrini tak mau menyangkal atau membenarkan. Lantaran gemas, para fans lantas membuat foto editan Syahrini sedang hamil. Dalam foto tersebut, Syahrini terlihat cantik bak putri Jawa. Ia mengenakan kemben batik seolah sedang syukuran hamil. Sejumlah fans tak sadar menantikan Syahrini segera hamil. Mereka sempat menebak kalau Syahrini ikut program bayi tabung demi hamil anak kembar seperti sang adik Aisyarani. Memang sudah hamil kan program IFV atau bayi tabung sama dokter satu yang kalau datang selalu paling malem jadi pasien terakhir, kata Neter. Amin semoga disegerakan ya, katanya mau hamil kembar, tanya Neter. Ya doain aja yang terbaik, semoga diberi momongan biar alainya berkurang. Harap Neter. Sebelumnya, Syahrini dan Reino Barak memang sudah ngebet ingin segera punya momongan. Baik Syahrini dan Reino Barak sudah mantap untuk menjadi orang tua terutama karena usia mereka yang tak lagi muda. Kalau ditanya apa lagi yang belum tercapai, barangkali kalau dalam rumah tangga mudah-mudahan Allah percayakan kepada kami berdua. Keturunan yang soleh dan soleha secepatnya, lebih cepat lebih baik, insya Allah. Kalau awak kasih cepat, Alhamdulillah, kata Syahrini. Pasti, pasti dia apapun kan 80% usaha, 20%-nya doa, kata Reino Barak. Di sisi lain, Reino sempat mengungkap doa yang mengisyaratkan sang istri memang hamil. Ia menyebut Syahrini sebagai ibunda dan mendoakan agar istrinya itu bisa mendidik anak-anak dengan baik. Dan ulang tahun yang ke-18 ini untuk istri saya, semoga menjadi istri yang soleha. Insya Allah menjadi belahan jiwa aku hingga maut memisahkan. Seru Reino Barak sembari bercanda soal usia Syahrini. Dan juga menjadi ibunda yang baik yang dapat membesarkan anak kita nanti suatu hari untuk menjadi anak yang soleh dan soleha. Patuh kepada orang tuanya yang beriman dan juga yang akan hidup dalam ajaran Islam yang baik. Sudah 3 tahun menikah, Syahrini ternyata rasakan hal ini selama jadi istri Reino Barak. Pernikahan penyanyi Syahrini dengan pengusaha, Reino Barak memasuki usia ketiga pada 27 Februari hari ini. Syahrini dan Reino Barak masih berada di Singapura. Lantas memperingati hari spesial itu melalui akun Instagram. Kakak Aisyah Rani tersebut mengunggah kembali foto pernikahannya dulu pada feed Instagram. Diketahui keduanya melangsungkan pernikahan di Masjid Jami, Tokyo, Jepang. Para tamu undangan yang hadir pada pernikahan mereka diantaranya, pengusaha Rahmat Gobel, Duta Besar Indonesia untuk Jepang Arifin Tasrif, dan Kurai Shihab. I love you more than ever. Happy 3rd anniversary, my wonderful husband. Dari caption yang ditulis, Syahrini memberikan perasaannya selama hidup bersama Reino Barak. Incess mengatakan kini semakin mencintai suaminya, bahkan lebih dari perasaan cinta sebelumnya. Ya, Syahrini dulu memilih memakai pakaian adat Sunda sebagai gaun akatnya. Fotonya kalah memandang mesra Reino Barak sesaat setelah menikah, dibanjiri komentar dari orang-orang terdekat. Happy Anniversary tulis at Ingedino. Happy Anniversary tambah at Lawu Yaju. Happy Anniversary Lovebirds at Bang Farid. Sementara itu Reino Barak pun ikut memperingati hari spesialnya. Sang pengusaha mengunggah foto perikannya dengan Syahrini, sembari menyisipkan pesan khusus. Thank you for making our 3 years wonderful by bragging much louder love and joy. Happy Anniversary my love, I love you, and for money-money good years to come at Princess Syahrini. Ungkapnya. Sejak menikah pada pertengahan 2019 lalu, Syahrini dan Reino Barak masih belum dikaruniai momongan hingga saat ini. Reino mengatakan sejak awal pernikahan mereka telah mengikat janji untuk menikmati masa-masa pernikahan tanpa adanya seorang anak terlebih dahulu. Sebab kata Reino, ia kerap kali mendengar jika sebuah keluarga sudah memiliki anak, semua akan berubah total. Lebih dari itu, Reino mengatakan usia pacarannya dengan Syahrini terbilang pendek sebelum memutuskan untuk menikah. Menengok sebentar saat peringati pernikahan kedua tahun, Reino Barak mengungkapkan isi hatinya untuk Syahrini melalui unggahan Instagramnya. Menariknya, Reino Barak juga membagikan potretnya bersama Syahrini dengan konsep Jepang. Ya, di potret tersebut Syahrini terlihat tak biasa lantaran mengenakan pakaian lengkap dengan riasan ala geisha. Hari ini merupakan tanggal ketika dua hati kita berubah menjadi satu. Tulis Reino Barak seperti grid.id alih bahasakan dari keterangannya. Tanggal penting ketika kita berdua mengatakan aku bersedia. Di mata Tuhan lanjutnya. Pengusaha berdarah Jepang itu mengaku dua tahun pernikahnya dengan Syahrini berlalu dengan sangat cepat. Bersamamu dua tahun manis berlalu seperti sekejap mata. Dan aku berharap dan berdoa untuk tahun-tahun mendatang tuturnya. Mari kita rayakan hari jadi di hari ini. Tapi hidup kita akan terus menjadi perayaan, sambungnya lagi. Dengan manis, Reino menuturkan bahwa Sang Injas telah berhasil memasuki jiwanya hingga membuatnya jatuh cinta teramat mendalam. Jangan pernah lupa bahwa kamu telah mencapai jiwaku yang terjauh dan aku mencintaimu sedalam-dalamnya. Selamat ulang tahun pernikahan, sayangku Pungkas Reino.